Sebelum sarjana itu, kebetulan dia aktif juga di komunitas musik. Nah, waktu kuliah itu, mungkin kalau teman-teman yang lain, banyak kerjanya itu kan ikut sama senior ya, di koran, ataupun di media online gitu. Nah, kalau dia itu dibidik tapi aktif juga di luar kampus gitu, di komunitas musik luar. Jumpa lagi dengan ngobrak-ngabrik, ngobrol asik bareng alumni. Apa kabar bro? Sehat? Ya syukurlah. Di studio kedatangan tamu Amelia. Leah Amalia. Leah Amalia itu angkatan. Saya waktu itu masuk 2009. 2009. Sekarang Amelia itu, Leah Amalia itu PR Rumah Sakit Adaloise, Bandung. Dia cerita waktu kuliah sampai kemudian dapat pekerjaan. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak juga nih untuk Pak Deddy. Kemarin di-telepon ya Pak ya, malam-malam tiba-tiba gitu. Aduh agak, aduh kenapa dia di-telepon gitu. Ternyata diajakin podcast di sini. Terima kasih banyak Pak kesempatannya. Sama-sama. Jarang loh yang saya telepon itu langsung bisa. Oh gitu. Aduh, masih ada kesibupan apa segala macam. Sibuk gitu ya Pak ya. Untung, iya tuh langsung. Sudah waktu kosong sekarang. Karena memang udah kangen juga mungkin ya Pak ya. Aduh semestikom udah lama juga gak kesini. Sudah, mungkin kesempatan juga suatu lahim gitu. Kalau cerita masuk ke kampus ya Pak Betul ya. Kalau untuk cerita ke kampusnya memang kalau ngobrolin masalah ilmu komunikasi atau jurnalistik itu dari SMA itu emang sudah tertarik sekali dengan dunia jurnalistik gitu Pak. Di SMA aktif apa? Di SMA itu saya mading sama OSIS. Jadi waktu, mungkin anak-anak sekarang kejamanan gak ya mading ya gitu. Jadi dulu itu mading saya sering nulis gitu padi-madi. Terus saya suka inisiatif juga kalau misalkan ada ketua OSIS baru ya saya gimana ya langsung inisiatif aja gitu. Saya pengen ah wawancara ketua OSISnya gitu. Saya tuh gak tau waktu itu, itu tuh namanya berarti profil ya gitu wawancara profil sosok orang ya human interest gitu. Tapi ya saya tiba-tiba aja pengen wawancara ah si kakak itu kayaknya menarik nih gitu. Karena waktu itu juga saya gak punya kamera, saya samperin aja gitu si kakak kelasnya itu kan. Kak boleh gak wawancara sebagai ketua OSIS baru nih gitu. Oh ini dari mana? Dari mading. Terus saya bikin kantofilnya. Terus karena saya belum punya kamera, akhirnya saya minta fotonya aja gitu. Kak boleh minta fotonya? Oh iya boleh. Saya tempel di mading. Terus kalau misalkan ada kebijakan baru dari kapal sekolah, saya tiba-tiba ya udah pengen aja nulis. Ataupun misalkan ada kebijakan sekolah yang saya gak suka, ya saya nulis opini di mading. Jadi kamu tuh udah punya bakat, ya minat ya sejak di SMA di bidang jurnalistik itu. Nah terus masuk ke STIKOM gimana ceritanya? Nah masuk ke STIKOM itu nulis SMA, sering ikutin juga Pak seminar jurnalistik juga yang diadakan oleh TV lokal Bandung. Waktu itu sering ngadain Bandung TV waktu itu. Sering juga ikut seminar-seminar ya. Terus pas lulus SMA kebetulan gak langsung kuliah, waktu itu kerja dulu. Karena orang tua tuh menyarankannya untuk jadi guru. Jadi guru. Padahal orang tua saya, ayah ya gitu. Dia di media juga sebetulnya. Tapi gak mau anaknya di media gitu. Udahlah anak perempuan tuh jadi guru aja. Ngapain jadi wartawan gitu kan. Guru, dosen apa gitu. Iya betul gitu. Jadi guru aja. Disuruhlah ke UPI. Tapi karena emang gak minat dan bingung juga gitu Pak ya mau ngambil apa nih gitu ya di UPI. Akhirnya saya ikut tes tapi ya gitu. Enaknya saya aja gitu kan. Karena memang gak ada minat gitu. Akhirnya saya kerja dulu selama setahun. Kan dulu di UPI tuh ada, sudah ada komunikasi? Kayaknya belum Pak waktu itu. Oh belum waktu itu ya. Waktu itu belum. Waktu itu saya gak ada biografik loh Mas. Karena ya mungkin itu yang ada minatnya. Yang terlintas gitu. Yang terlintas ya udah ambil itu aja gitu. Akhirnya kerja di setahun. Nah pada saat 2009, bapak nanya gitu. Gimana, jadinya mau kuliah di mana. Yaudah akhirnya saya sama orang tua, carilah kampus-kampus yang memang ada jurnalistiknya. Saking gegehnya nih Pak gitu. Saya pengen ke jurnalistik gitu. Akhirnya dapet lah stikom gitu. Akhirnya dapet stikom dari orang tua. Yaudah kalau memang kasih. Oh orang tua yang ngasih informasi tentang stikom. Nyari. Jadi kita langsung kanvassing gitu Pak ke kampus-kampus gitu kan. Cari yang ini, oh ternyata gak ada jurnalistiknya. Yang ini ada komunikasi tapi lebih ke PR atau sebagainya macam gitu. Nah liat gegeh kan pengen ke jurnalistik. Akhirnya, nemunlah stikom gitu. Kata, apa gimana mau disini? Wah yaudah mau. Yaudah gitu. Akhirnya orang tua yang mendukung lagi setelah di stikom gitu. Jadi waktu mahasiswa itu aktif juga? Waktu mahasiswa aku kebetulan di UKM Didikotografi. Oh di Didikotografi. Oh keren. Pantes kemarin hadir di pameran ya. Iya kemarin. Oke oke. Nah lalu disitu selesai ceritanya Sarjana. Sarjana. Atau sebelum Sarjana kamu kerja? Iya. Jadi sebelum Sarjana itu kebetulan dia aktif jadi di komunitas musik. Nah waktu kuliah itu mungkin kalau teman-teman yang lain banyak kerjanya itu kan ikut sama senior ya. Di koran ataupun di media online gitu. Nah kalau dia itu dibidik tapi aktif juga di luar kampus gitu. Di komunitas musik lah gitu. Akhirnya disitu banyak bikin event-event sama teman-teman di luar. Karena banyak bikin event dan ternyata seru ya gitu di event. Bikin eventnya ya. Iya dan teman-teman event juga karena tahu di komunikasi akhirnya sering disuruh ngensi gitu di event-event itu. Ya lumayan lah untuk apa ya. Untuk istilahnya. Orang-orang rumah ada lah. Iya gitu. Jajan untuk orang saku gitu kan lumayan tuh di event. Menghasilkan juga gitu. Akhirnya kuliah agak terbang kalai. Beres. 3S Demis itu jangan ditiru ya gitu. Jangan ditiru. Harusnya kan lulus itu tahun 2014 kecaya kalau gak salah. Harusnya. Ketika 2015. Ternyata. Aku mau lulus 3 semester jadi baru lulus 2016. Ya. Masih untung. Selesai. Iya. Karena udah di ultimatum juga sama orang tua. Ini gimana gitu. Mau main terus gitu kan event-eventan. Terus gitu ya udah akhirnya dipaksa lah. Karena waktu sidang itu masih ingat. Waktu itu ada tadi di juga kan. Jadi jam 2 paginya masih baru pulang event ke Bandung. Dari sumber bank. Jam 7-nya itu sidang skripsi. Gitu. Jadi ya sudah lah memang harus dituntaskan. Alhamdulillah lulus Pak. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Habis lulus terus kamu berkarir di? Habis lulus itu kerja ke beberapa perusahaan. Tapi gak lama ya Pak ya gitu kerja di perusahaannya. Karena udah lah kayaknya kalau di event-event terus kan capek juga gitu ya orang tua juga pengennya. Ada ketidakpastian lagi kan. Ada yang ketidakpastian gitu. Kadang-kadang ada proyek, kadang-kadang gak ada gitu. Karena emang gak serius juga gitu ya mendalaminya. Ini orang tua, di bank atuh kerja teh gitu ya. Sempat lah ke salah satu bank. Tapi karena di back office yang biasanya kerja lapangan. Kebayang kan. Iya harus diam berjam-jam di laptop gitu. Apa di komputer tuh kerasanya lama banget gitu ya Pak ya. Menjemohkan. Iya menjemohkan gitu. Akhirnya waktu itu ada informasi lowongan pergi di Inspira dari temen kampus juga namanya PUSPA sekarang di CNBC. Mungkin nanti bisa di undang dunia-dang dunia-dang dunia ya. Nah dia ngasih informasi itu. Jadi ada jaringan alumni di situ. Ada senior juga yang di Inspira waktu itu ada Karangga sama Tia ya ada kelas gitu kan. Coba masukin aja ke Inspira gitu kan. Aduh balik ke media gitu ya. Gimana ya gitu. Karena semenjak enjoy di event, rasa-rasanya kok jadi males ya jadi wartawan gitu. Kayaknya capek ya gitu. Kalau di event kan jadi sumber berita. Bukan mencari berita. Iya betul. Betul gitu. Wah yaudah deh akhirnya bilang ke orang tua. Bapak waktu itu masukin ke Inspira sama ke Kompas TV di Jakarta. Cuman di Kompas TV itu ada telepon juga Pak. Katanya disuruh interview tanggal sekian ke Jakarta gitu. Akhirnya dia ngasih kabar kan ke orang tua gitu. Pak Alhamdulillah gitu. Nah ada telepon dari Kompas TV. Karena mungkin kalau orang tua mikirnya emang disana gajinya berapa? Belum ngekos, belum biaya makan, belum kalau sakit gimana segala macam gitu. Akhirnya di saat yang bersamaan juga memang lagi ngelamar kayak Inspira. Di ada panggilan juga di Inspira. Nah waktu itu kodor uangnya juga. Manajer Marketing waktu itu. Karena kan waktu itu apply-nya sebagai Marketing Komunikasi. Itu namanya Pak Usman. Dulu itu dia kerja di majalah Gray. Nah majalah Gray itu dulu majalah top lah. Untuk abu, putih abunya Bandung anak SMA gitu. Nah waktu SMA karena liat aktif di OSIS. Sering berhubungan juga dengan majalah Gray ini. Karena jadi narasumber atau misalkan ya pokoknya aktif lah gitu ya di majalah. Karena mading gitu aja. Akhirnya pas ketemu sama ya calon atasan berarti ya. Cerita lah liat waktu SMA aktif. Hah suka ke majalah Gray gitu. Terus lagi di apa? Di selanjutnya. Iya Pak suka. Lah saya disana kok gini-gini. Kenal sama ini gak? Kenal sama ini gak? Jadinya bukan interview malah jadinya ngobrol gitu kan. Dan segitu-sejadi diinspiralah gitu. Menjadi seorang waktu itu marketing komunikasi. Marketing komunikasi. Berapa lama diinspirai? Diinspirai itu lima tahun. Lima tahun. Dan sebagian besar mimpi saya gitu ya. Alhamdulillah bisa terwujud diinspiratif. Alhamdulillah. Apa yang kamu dapetkan dari Inspirai itu? Banyak. Jadi dulu kenapa juga pengen jadi jurnalis. Karena saya tuh berpikir bahwa menjadi jurnalis itu kerjanya seru ya gitu. Bisa kemana aja. Bisa di, misalkan liputan kemana. Karena dia pengennya kayak gitu kerjanya gitu. Gak mau di Bandung gitu. Pengennya eksplor kemana. Dan Alhamdulillah di Inspirai TV waktu itu di Markom. Dipercaya juga untuk event ke beberapa kota. Bahkan ke luar pulau gitu. Waktu itu paling jauh ke Jayapura. Jadi beberapa list nih, wish list gitu ya. Oh pengen ke daerah sih. Ke daerah sini Alhamdulillah. Di Inspirai itu terkomodir gitu. Jadi kamu tuh udah tau tentang Indonesia. Karena kunjungan-kunjungan ke daerah itu udah relatif cukup. Cukup ada pengalaman lagi. Ternyata kayak gini. Walaupun orang tua ketar-ketir. Karena kan dilarang ke Jakarta. Tiba-tiba pas masuk ke Inspiratif kantornya sih di Bandung. Cuman kerjanya kan jadinya seringnya di luar kota. Sebulan itu paling seminggu lah gitu di Bandung. Bisa petualangan lah. Iya gitu. Banyak pengalaman baru ya. Iya betul gitu. Tapi belum sempat ke luar negeri. Belum sempat. Betul sempat sih kalau ke luar negeri. Nah di Markom itu hampir 3 tahun setengah mungkin ya. Tapi karena basicnya jurnalis. Masih juga penasaran gitu. Tidak puas gitu ya. Nah waktu itu pengen penyus gitu. Tapi memang pada saat jadi Markom pun sering disuruh live report. Ataupun misalnya ada tim khusus liputan. Lihat gabung disuruh jadi live report, reporter dan segala macem gitu. Nah akhirnya masuklah ke news. Betul-betul di news gitu. Sampai akhirnya. Cari berita, bikin berita. Betul. Sertifikasi wartawan muda juga sudah. Oh sudah dapat kamu bener-bener wartawan sekarang. Iya gitu. Kalau udah punya sertifikasi ya. Betul Pak. Kayak gitu sih. Oke. Nah terus sampai ke PR. Adel West gimana gimana tuh. Ini menarik sih sebetulnya. Jadi kalau di flashback gitu ya. Kan memang cita-citanya jadi jurnalis gitu ya. Maksudnya sebegitu inginnya gitu. Sebegitu minatnya di bidang komunikasi jurnalistik ini gitu. Ketika sudah sampai di apa ya. Ya memang yang ketengennya gitu di TVC News. News Anchor juga gitu. Berarti itu sudah ada di zona nyaman ya. Supaya kayak wah akhirnya. Sudah didapatkan lah apa yang diinginkan. Sudah didapatkan nih gitu. Iya gitu. Maksudnya kuliah selama ini tuh terpakai lah gitu ilmu. Tiba-tiba ada pandemi kan. Pandemi. Kemudian memang perusahaan juga apa namanya holdingnya itu memang sedang konsentrasi ke healthcare gitu. Industri kesehatan. Akhirnya dia disini challenge untuk pindah ke rumah sakit gitu. Itu permintaan. Permintaan dari manajemen memang. Manajemen. Betul ditarik gitu. Dan itu satu holding. Betul. Inspira itu dengan Adelweiss. Terus apa yang terbersih dalam hati ketika ditawarin ke Adelweiss. Adelweiss. Ini kan rumah sakit. Dunia antah berantah. Iya dunia yang rumah sakit. Dokter, perawat. Pertamanya kaget gitu ya. Karena memang ditugaskan gitu. LIA nanti ditinggaskan di rumah sakit Adelweiss gitu. Jadi waktu itu konten kreator sih sebetulnya gitu. Gak jauh-jauh beda dari ilmu komunikasi. Cuman yang berat waktu itu adalah posisinya LIA itu lagi jadi PJS. Pemret sih. Karena pemret kita gak ada lagi di resign. Kan membawa kontributor. Ada beberapa kontributor yang harus ditinggalkan. Berapa kontributor itu? Berapa ya kalau gak salah 8 atau berapa. Ada yang juga-juga juga. Keren juga itu. Gitu. Jadi yang sulitnya itu adalah mungkin kalian lihat perempuan juga kali ya. Aduh meninggalkan tim. Gak enak. Gak enak. Gimana nih cara menyampaikannya. Karena waktu itu memang lagi bondingnya sudah dapat dijadai dengan tim. Akhirnya yang harus menyampaikan itu bahwa ya udah gak bisa disini lagi. Harus ditugaskan. Ditugaskan memang ke edelwis. Awalnya pergolakan batin sih Pak. Yang pasti gitu. Kalau disebut dalam ilmu psikolog tuh ada melewati 4 zona kan kita-kita. Apa namanya dipaksa untuk berada di luar comfort zone gitu ya. Mengalami itu juga gitu. Itu yang menantang sebenarnya. Zona takut. Aduh bisa gak ya gitu. Aduh dengan tim yang baru. Cocok gak gitu. Cocok gak ya. Aduh formal banget gitu di analyze gitu. Di satu sisi juga mungkin ya kesempatan baru juga gitu. Boleh itu satu sisi positifnya gitu kan. Karena mungkin selama 5 tahun ini di bidang konten dan segala macem. Agak kepikiran juga ini apakah mau disini-sini terus gitu. Ada kepikiran juga gitu. Sempet galau. Minum dulu silahkan. Ya boleh. Boleh. Kita minum dulu ya. Yang pertama. Kamu hadapi ketika ceritanya jadi PR. Di Adelweiss apa? Ya jadi awalnya itu liat konten kreator. Awalnya konten kreator itu gak jauh beda sih sama di Inspira. Tiba-tiba ada tawaran promosi waktu itu. Ada tawaran promosi mau gak kita naik ke kreator passion relation waktu itu membawahi dua edisi sifat. Apa itu? Admission sama call center. Apa admission itu? Admission itu bagian administrasi pendaftaran. Oke oke. Jadi mau diperiksa ke dokter atau ke apa? Mau ke apa? Gawat darurat misalnya. Ya gitu. Itulah daftar dulu. Ya daftar dulu ke bagian administrasi. Nah. Aduh. Gimana ya gitu. Ya belum ada pengalaman dirinya sakit. Tapi Pak Arief waktu itu usernya ya alatasannya itu bilang bahwa Pak kamu udah punya modal kok komunikasi gitu. Untuk masalah medis dan alur nanti kita belajar bareng gitu. Akhirnya ikutlah tes waktu itu. Bismillah lah gitu ya. Ikut tes ada beberapa kandidat lagi sih yang memang ikut tes juga. Beberapa bulan kemudian akhirnya yang terpilih lia gitu. Dipilih dipanggil kak ya. Ya naik ya gitu. Itu dari berapa orang tuh waktu itu? Kalau gak salah satu orang sih memang kandidatnya. Tapi gak tau ya beberapa orang. Cuman waktu itu yang lia inget satu orang itu. Terus dipilihlah. Hal pertama waktu itu menghadapi komplain pasien yang lumayan juga sih Pak itu. Ternyata. Kadang-kadang mengerikan komplainnya. Iya gitu. Apa aja kira-kira yang di komplain mereka? Biasanya itu adalah ketika mereka tidak puas dengan penjelasan dari dokter misalkan. Atau mungkin mereka pasien yang komplain itu mispersepsi gitu biasanya. Misalnya. Dan kurang edukasi. Misalkan pasien tersebut misalkan harusnya kontrolnya besok dengan dokter siapa karena ada diagnosa tertentu. Karena mungkin penyampaian dari dokter atau dari perawat yang kurang, apa namanya, kurang jelas. Kurang jelas. Akhirnya pas Yumi datang ke rumah sakit tiba-tiba merasa memang enggak kok tidak di edukasi. Dan dia memaksa untuk pengen tindakan hari ini juga gitu. Akhirnya marah-marah. Dan mengeluarkan kata-kata yang kurang enak di hati gitu kan ya. Awalnya kaget sih. Kok kayak gini? Kok coba kayak gini ya ternyata gitu menghadapi komplain. Awalnya kaget tapi setelah kesini, ya alhamdulillah. Saya juga masih belajar ini lagi di zona learning gitu. Lagi di zona learning jadi belajar. Di sana juga alhamdulillah sih senior-seniornya juga mendukung gitu. Jadi miskomunikasi itu kan kata orang komunikasi. Yang pertama itu karena kata-kata yang disampaikan itu tidak difahami oleh misalnya si pasien. Mungkin ada istilah-istilah kedokteran yang disampaikan padahal dia tidak ngerti apa-apa. Nah yang kedua misalnya miskomunikasi sering terjadi karena informasi yang diberikan itu tidak lengkap. Nah miskomunikasi juga sering terjadi kalau dokter ya itu hanya satu arah gitu menyampaikan informasinya. Tahunya langsung dikasih obat. Nah ketika udah dikasih obat ini bingung kapan ya dimakannya kemudian diminumnya kapan. Kalau misalnya tidak apa kalau lupa gimana kan gitu kan itu harus lengkap ya untuk pasien dan tidak semua pasien itu misalnya tinggal di kota ada yang dari daerah kan segala macem. Nah itu beberapa ya yang menimbulkan itu miskomunikasi. Komplen gitu dan kadang-kadang bapaknya juga merasakan ya dan itu rumah sakit besar gitu. Jadi ditangani sakit apa kita jelasin langsung nulis apa resep gitu. Jadi tidak diskusi kapan kejadiannya terus sekarang yang dirasakan seperti apa kemudian ya ngobrol lah gitu terus kenapa itu terjadi sampai gitu. Mungkin waktunya terbatas sebetul nggak tahu atau waktu itu duit misalnya kan gitu karena banyak pasien yang lain tuh hal-hal yang apa sering dirasakan ya oleh pasien. Betul Pak jadi ketika beberapa ya dia di pasien relasi kan baru mau tiga bulan sebenarnya baru ya gitu. Jadi selama ini kalau misalnya bisa disimpulkan ya dalam waktu yang singkat ini sebetulnya komplen pasien itu ya masalahnya komunikasi. Komunikasi, skill komunikasi dari entah itu dokter dari entah itu perawat gitu. Dan masalah komplen ini juga bisa diatasi dengan komunikasi yang baik juga gitu ternyata segitu pentingnya gitu komunikasi. Iya ketika misalnya sudah tertampung ya komplen-komplen itu apakah itu disampaikan ke pihak-pihak yang bersangkutan misalnya atau itu ke manajemen. Misalnya kan bisa ngomong langsung oh yang di komplen itu misalnya dokter X gitu ya apakah kamu itu langsung ngomong ke dokter X atau di rapat manajemen. Jadi alurnya itu kalau misalkan ada yang komplen, lihat tampung dulu, tampung dulu komplenannya seperti apa dicatat, telonobisnya seperti apa. Sama kayak wawancara sih Pak tekniknya. Jadi betul-betul kayak jadi gimana Bu kejadiannya seperti ini seperti ini dirunut. Kita juga harus bisa kritis kepada pasiennya gitu, 5W1H lah gitu, itu masih tetap gitu ya di teknik wawancara gitu. Di wawancara pasiennya dikumpulkan datanya, akhirnya setiap pagi kita ada morning report. Jadi kita reportkan ke pihak manajemen, kalau untuk masalah dokter itu nanti dari pihak, dari divisi pelayanan yang menyampaikan komplen kepada dokter gitu. Kalau misalkan unit lain biasanya dia langsung ke kepala unitnya misalkan Bu ini ada komplen terkait ini, ini, ini dan alhamdulillah di penanganan komplen di edulis itu cukup cepat responnya gitu. Jadi dari unit-unit yang lain juga memang apa ya, kerjasamanya bagus gitu, koordinasinya bagus, jadi kalau misalnya ada komplen apa-apa macam langsung saat itu juga ditangani gitu. Langsung ditangani, bahkan direkturnya sendiri langsung biasanya memberikan arahan gitu, ini harusnya seperti ini, seperti ini. Jadi tidak berlarut-larut si alhamdulillah yang kalau di edulis itu. Iya, ada nggak kasus-kasus misalnya pasien mau konsultasi atau sudah daftar ya ke dokter, tapi ternyata misalnya dokternya itu tidak ada, tidak masuk, atau misalnya operasi gitu yang lama. Betul, ada, pasti ada kan karena kalau misalnya operasi itu ada yang namanya cito, cito itu dadakan, misalkan ada operasi namanya urgent. Yang harus segera. Yang harus segera, misalkan dokter Objin ya biasanya kan, ada cesar yang harus cito gitu, memang kondisinya sudah buruk misalkan kayak gitu. Kadang memang ada juga gitu, tapi biasanya kalau misalkan untuk dokter-dokter yang berhalangan atau cuti misalkan kayak gitu, kita ada grup khusus. Ditangani oleh dokter lain? Iya bisa ditangani oleh dokter lain, ataupun misalkan ketika misalkan Bapak sudah perjanjian, nanti kita ada di call center kita, ada sistem nanti dikasih tahu sama call center kita, Misalkan, mohon maaf untuk dokter ini tidak bisa hadir, akan dijadwalkan ke dokter yang lain atau seperti apa gitu. Jadi ada sistem, memang sudah ada sistem yang bisa meninformasikan memang dokter ini tidak hadir. Kecuali kalau memang dia cito ya dadakan, itu baru yang memang kadang juga suka menimbulkan komplain dari pasien. Biasanya Lia yang menghadapi juga, ini kenapa ya saya harus di jam 13 misalkan, tapi ini sampai jam 14 kok belum dipanggil juga. Ya menjelaskan ya ada tindakan dulu, ibu, bapak seperti ini dan lain-lain. Bapak ngalamin, di satu rumah sakit besar juga, gitu langsung daftar ya mau ke dokter X gitu. Nah pas nyampe ke ruangannya, ternyata tidak ada dokternya. Ditanya ke staffnya disitu, dokternya kemana, lagi ini apa, ada tindakan, berapa lama, tidak pasti pak, gitu. Nah biasanya, berapa lama biasanya kalau operasi, tidak bisa menjawab, baiknya tunggu aja pak. Mungkin sebentar gitu, ditunggu dua jam tuh tunggu, akhirnya balik lagi karena tidak ada kepastian. Nah hal-hal yang gitu mungkin baiknya si staff itu mentah gitu, ya berapa lama lagi, baiknya misalnya kalau sudah dapat informasi kan dari dokternya, nggak bisa sekarang, besok saja kan enak gitu, jadi tidak diterlantarkan gitu. Iya, 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 iya. Betul loh memang, kebanyakan juga kayak gitu. Begitu ya kasus-kasusnya. Betul loh kasus-kasus misalnya dokter pasien mau pulang, tapi dokter belum visit nih gitu kan lama. Dan belum memberikan izin boleh pulang atau tidak pulang kan. Iya gitu kan, biasanya ada visit akhir. Padahal kalau batasnya sekian jam misalnya harus bayar lagi. Iya gitu kan. Kebanyakannya itu, karena pasien itu merasa tidak ada kepastian. Misalkan harus menunggu berapa lama lagi, misalkan dokternya, ya itu tadi tindakannya, misalkan berapa lama. Nah biasanya memang perawat itu kan hektik juga nih kalau misalnya di lapangan. Nah jadi lia itu juga setiap hari ada tugas visit ke pasien pak, jadi udah kayak dokter. Kalau dokter visit ke pasien menanyakan keluhan medis, lia itu setiap hari visit ke pasien. Pasien, maaf, ke pasien itu tuh menemukan keluhan, pelayanan, atau misalkan apa. Itu untuk menghindari ya dia komplain gitu. Jadi apa ya mitigasi. Jadi kamu proaktif ya sebelum di komplain. Sebelum pasiennya komplain, kita datangin dulu misalkan pasien-pasien baru gitu yang memang baru sehari atau dua hari kita datangin. Itu gimana, kondisinya seperti apa. Ada yang ingin disampaikan ternyata ya mungkin pasiennya juga seger nanya ke perawat gitu kan. Perawatnya juga sibuk menangani pasien yang lain. Sehingga ya miskomunikasi, tidak ada proses komunikasi. Dengan adanya lia kan menjadi menyebabkan nih. Jadi akhirnya pasien komunikasikan ke lia. Terus dia juga langsung bisa ke dokternya atau ke unit lain yang bisa langsung kotong jalur gitu. Terakhir nih. Ada kesan rumah sakit-rumah sakit swasta itu dalam tanda petik mengkapitalisasi pasien. Jadi misalnya sebenarnya si pasien itu tidak usah rawat nginap, itu dirawat nginapkan. Supaya tadi bukan hanya. Ada revenue ya. Ada revenue. Itu kelihatannya opini ini agak berkembang. Betul, betul. Apalagi rumah sakit swasta ya Pak ya. Nah itu gimana kamu sebagai rumah sakit bersama mengaliminasi dan menjelaskan. Sebetulnya kalau untuk itu di IGD itu kita ada triase. Jadi ada screening. Ada screening yang dilakukan oleh dokter jaga gitu. Dokter jaga ini nanti dia akan menilai pasien ini apakah memang ada indikasinya. Jadi memang ada indikasi-indikasi tertentu. Misalkan memang sudah dari level 100 sampai 10 misalkan dia nilainya 8. Buruk misalkan gitu ya. Udah harus ditangani nih misalkan kayak gitu. Kadang pasien juga nanya. Perasaan saya nggak terlalu gimana nih kok dia tawar gitu. Nah itu paling lihat. Cuma demam doang kok. Iya. Melihat diagnosa dokter biasanya. Terus konfirmasi ke dokternya. Dok izin. Karena dia kan nggak bisa baca diagnosa secara medis terperinci. Itu izin. Kita dijelaskan. Oh ya kondisinya seperti ini, seperti ini. Memang mungkin secara fisiknya dia mungkin pasiennya tidak merasa ini. Tapi secara diagnosa dokter memang sudah harus dirawat. Jadi gitu Pak ya. Jadi sekarang ini belajar untuk baca diagnosa dokter kayak gitu. Akhirnya disampaikan lah, ditranslate lah tuh dari bahasa diagnosa dokter yang mungkin sulit dipahami oleh pasien. Lihat translate lah menjadi bahasa awam. Gitu. Jadi tidak seluruhnya anggapan itu benar. Betul. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya itu. Mungkin ada saja. Tapi kamu tadi apa, minta klarifikasi kepada dokter. Kone dokter. Diagnosanya. Oh kayak begini, kayak begini sehingga mengerti ya. Iya. Akhirnya. Good point. Oh iya betul ya gitu ayah. Iya Bu. Lebih baik memang dirawat. Tapi kembali lagi ke pasiennya. Apakah memang ibu bersedia dirawat atau tidak. Kalau misalnya memang tidak bersedia, biasanya kita kasih formulir untuk ditandangannya oleh pasien. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, memang pasiennya dia menolak untuk dirawat. Biasanya komunikasinya jadinya dealnya kesepakatan antara pasien dan rumah sakcik. Gitu sih Pak. Bro. Itulah. Bincang-bincang kita dengan Lia Amelia, PR Heda Lewis. Sampai jumpa. subt seperti ini. A REno Monsieur Gaitra Anda. iasa menolak. Sehingga morning. Entren다고. Five. Sampai jumpa. Agonia murah. Sampai jumpa. Kenapa recepakatan antara takipas 360 gali. angg Bouah. Bang joutsничakan p bouncing夠. 1700 take naik. Sek féstern banget. Terima kasih.